Halo Brother, hari ini kita mau review motor Scorpio Adventurnya Om Irhan Kita nanti kesana Kayaknya kita lihat nih modifnya itu apa aja Dia tuh kayaknya pakai sistem apa Cockpitnya itu udah digital semua ya Nanti kita lihat kesana Ya pasang apa aja Oke man Terima kasih Ini ya Om Kenapa kan banyak ya modifikasi-modifikasi model-model itu kan banyak sekali ya Kenapa Om Irhan milih style yang seperti ini Awalnya memang saya pilih Scorpio itu Saya penasaran Ini motor bapak-bapak Tapi Modifnya itu Banyak yang Banyak yang salah kaprah Artinya Saat itu saya pikir Ini motor Evangel Tapi balik-balik ke selera Maksudnya kan bahkan di Jepangnya pun Trail kan Bahkan juga Sero Sero Fazer Kalau di ini ya Jadi kebetulan memang Bukan ikutin Training Dan juga bareng-bareng istri Jadi Ya udah saya coba Bikin looksnya seperti ini Tapi tidak menghilangkan Scorpio nya Scorpio nya Mantap Ada yang nyaranin pakai power Ada yang nyaranin macam-macam Tapi saya tidak kepengen looksnya Scorpio itu hilang Hilang Kayak saya Kayak saya salah satu-satunya Ya sebetulnya sih masih relokan lah ya Tapi buat saya Scorpio itu sebetulnya Sudah ganteng Di Madin aja dia ganteng Apalagi untuk ini ya om Untuk performa mesin juga Tidak ada masalah Sama sekali Tidak ada masalah Waktu itu ada kepikiran Beli itu Tiga Royal Enfield Satu lagi Versis Inazuma Sama Ini Setelah review Akhirnya dapat lain Nah Ada kejadian yang Menurut saya Ini kalau Kejadian saya beli Motor Di luar Pasaran Indonesia Itu akan Jadi masalah Setahun yang lalu Saya pernah putus Rateketeng Di Garut Itu pas Hari Idul Fitri Eh Idul Latha Yang nopapene bengkel Banyak tutup Banyak tutup Banyak tutup Ya namanya Idul Latha Kan ribu Di lalanya Besoknya saya harus Sampai ke diri Saya ketop Bengkel yang Tutup Saya minta tolong Akhirnya Dia ganti Substitusinya Rateketengnya itu Pake FU Sampai 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 saya Sampai ke Kediri Ke Bromo Saya pulang Mulat balik Dan sebagainya Sampai ke Jakarta Baru saya ganti Untuk menghindari Hal-hal yang Coba itu Kalau saya pake Himalaya Berarti Gini om Image Scorpio Partnya susah Enggak juga Enggak ya Bahkan Banyak substitusi Ya Substitusinya Luar biasa Banyak sekali Ribet gak sih om Kalau Pake motor-motor Kayak gini tuh Apa kan Kadang Image nya itu Pake Bob Pake Sekala macam Wah ribet Gini Kalau kita ketemunya Buat harian Harian Waduh Harus penyesuaian Penyesuaian Di jalan ini Tapi kalau Buat touring Alhamdulillah sih Gak ada masalah ya Malah bahkan Oke ya Malah enak banget Ya om Ini untuk Bob pake apa om Ini pake Versis 250 Tadinya Pake Sideback Cuma Ternyata Bolong Kena-kenal Pot Panasan Panasan Pake suaranya kok Jadi enak gitu Ternyata itu bolong Dia pake Versisory ini Versisory Terus untuk Ini om Pelg pake apa ini om Pelg Mas Pake Viroxy 350 Ukurannya Viroxy Ukuran 3,5 Ring 17 Ring 17 17 Sini Mudkart Mudkart Automate Automate Ini om Ini kan stripping jarang ada nih om Pastikan ada nanya beli aja dimana Apa pesen sendiri atau gimana om Kalau yang Stripping Itu bikin 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 sendiri Ada di jondet Sini Dekal Pelg depan juga Viroxy 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 juga 250 Pelg depan Viroxy 250 Om Ini untuk mesin Om Dekan dengan beban Seperti ini ya Buat ring Atau segala macem Dengan standar ini Udah nyaman Atau perlu ada Sentuhan upgrade Tadinya Sebelum ganti ban Tambah box Dan sebagainya Saya masih pake Yang standar Cuma Setelah ganti ban Pake box Dan Aksesoris lain Kok kurang nunjang ya Makanya Naikin jadi 100 Sehernya OS100 ya Ya Nah itu baru Cocok tuh Nah ini om Mungkin kan banyak pertanyaan juga ya Dengan OS100 Aman kau Banget Aman banget Yang penting olinya Disesuaikan aja Kalau di luar Kalau kita buat Turing Pakainya yang 50 Eh sorry SI 20 50 Kalau Dalam kota Yang 10 40 Ini tadi apa om Itu TPNS Tire pressure monitoring system Jadi Kita setting Disini Itu bisa 2 Kalau ini kan pake bar Atau pake Apa namanya Saya lupa Jadi ini menunjukkan bahwa Ini tekanan ban Ada di 2.0 Ini yang belakang 2.1 Jadi Ini penting banget Kalau lagi pas Lagi jalan Jadi kita tau lah ya Perjalanan terpanjang Tekanan ban berubah gak? Berubah gitu Nanti kalau misalkan dia turun Dia akan Kita misalkan The setting di 15 Dia udah Atau 1.5 Dia akan bunyi Dia akan bunyi itu nanti Atau Di paling tingginya Di 24 Atau ini Ini maksudnya bisa Nge-nge-nge Sendirinya Enggak Enggak ya Enggak cuma Indikator ya Indikator aja Karena Kalau udah ketemu Jalanan yang Sangat Panas gitu Dia akan bunyi sendiri Di 24 Itu Terus Ini om Ini Pakai apa? Ini aplikasi Namanya DMD DMD Itu bisa Di download Di Playstore Ini Bisa Apa namanya Buat Rally juga Nanti tinggal Dimasukin Ininya Aja Terus ini om Untuk Speedo Pake apa nih om Speedo Itu pake Honda ADV ADV Matic 150 Cuma Masih Belum Dapat nih Settingannya Baru Dapat Bensinnya Doang Next Di Seriusin Untuk Bisa RPM Semuanya Nyala Ini om Untuk Bodi Depan Itu Bodi Depan Itu Pake Kudoknya RXZ RXZ Yang Generasi Kedua Karena Kalau Generasi Yang Pertama Itu Kotak Banget Ini Agak Tapi Di bawahnya Katalis Ya Siap Katalis Mantap Untuk Visor Ada ya om Visor Ini Saya Pake Versis 250 Versis 2,5 Modelnya Braket Pake ADV Juga Braket Handphone Juga Pake ADV Sebelumnya Saya Terima kasih Sudah Dijinin Samy Samy Ini kan Jadi pertanyaan Ini grup Makanya Saya datang Kesini Untuk Kalian Selain Untung Silatur Amin Juga Sama Om Siap Anytime Kapan Kapan Kita Turing Nah Itu Harus Itu Kebetulan Kita Shopee Kaya Ventura Terima kasih Banyak Kamu Samy Samy Nah Satu Lagi Om Ketanyaan Terakhir Mungkin Ini Untuk Penutup Banyak Yang Bila Kemarin Ini Banyak Aksesoris Kayak Gini Kalau Di Parkiran Gak Takut Hilang Oke Kalau Ini Kan Buat Handphone Ya Kalau Malis Kalau Kita Mau Parkir Bisa Copot Kalau Ini Tinggal Copot Ini Pun Kita Tinggal Putar Kita Copot Seperti Itu Guys Kalau Kemol Saya Gak Pake Ini Kita Tauriskan Kita Dikasih Tempat Yang 500 CC Parkiran Ternyata 2,5 Itu Jadi Apa Kita Ini Dipasang Di Saat Reading Di Saat Berhenti Diamankan Sudut Pandang Mungkin Teman-teman Bilang Oh Ntar Jadi Pak Lut Lut Lepas Apa Segala Macem Alhamdulillah Seperti kita Naik Carry Dan Kijang Kijang Ada Ada Jadi Tergantung Apa Kebiasaan Awalnya Terbiasa Terbiasa Turing Lama-lama Pulang Turing Berdua Sudah Nafal Oke Om Terima kasih Banyak Sekali Lagi Udah Diizinkan Kesini Untuk Review Head-down Ini Saya bilang Sudah Just lah Mungkin nanti Om Irham Mau tinggal PR-nya Satu Mau Ngidupin Semua Komponen Di Speedo Digitalnya Jadi Kayaknya Om Irham Ngikutin Program Pemerintas Yang dulunya Analog Sekarang Digital Oke Matap Om Terima kasih Banyak Terima kasih Terima kasih